Shalom, sekali lagi shalom, puji Tuhan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dan kita sebagai anak muda jangan malu untuk kita melayani Tuhan walaupun kita muda tetapi Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Amen dan Bapak Ibu juga jangan mau kalah walaupun umur so tak tambah so banyak tetapi Tuhan akan juga memakai kita dengan dasyat dengan luar biasa. Amen puji Tuhan dan hari ini adalah harnas kaum muda dan dari pusat memberikan judul tentang victory is ours adalah kemenangan adalah milik kita. Kalau waktu lalu waktu tahun 2021 kita membahas tentang real battle yaitu bagaimana kita berada di dalam pertempuran yang sesungguhnya dan saat ini dengan harapan kita benar-benar memperoleh kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Amen tidak hanya anak muda tetapi orang tua juga harus mengalami kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan dan ketika kita mendengarkan tentang kata kemenangan apa yang kita rasakan dalam diri kita saat ini. Saya percaya ketika kita mendengarkan kata kemenangan pasti yang kita rasakan adalah rasa senang, rasa bahagia, betul atau benar? Amen jangan terlalu tegang kita lihat disini semua tegang. Jadi ketika kita mendengarkan kata kemenangan pasti yang kita rasakan adalah rasa senang, rasa bahagia, rasa dunia ini milik kita ketika kita mengalami kemenangan itu. Tetapi ketika orang mengalami kekalahan justru kekalahan ini bertolak belakang dengan kata kemenangan. Karena ketika kita mengalami kekalahan yang kita alami adalah rasa sakit, kecewa, rasa patah hati, betul? Jadi ini adalah sesuatu yang bertolak belakang. Tetapi saya percaya bahwa di tempat ini tidak ada satupun yang akan mengalami kekalahan. Tidak ada satu orang di antara kita yang ingin mengalami kekalahan, betul? Tentunya semua kita di tempat ini ingin mengalami kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita, kita melewati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah pertempuran kita yang sesungguhnya. Kita sebagai anak muda, mungkin kita diproses di dalam keluarga kita. Kita diproses dalam studi kita, dalam pergaulan kita. Itu adalah peperangan kita sesungguhnya. Kita menguasai diri kita untuk kita tidak tergoda dengan keinginan dunia. Itu adalah peperangan kita. Sebagai orang tua dalam keluarga. Ketika mungkin ekonomi kita sedang merosot. Itu adalah peperangan kita. Ketika mungkin situasi keluarga kita sedang tidak baik-baik saja. Itu adalah peperangan kita. Yang harus kita sadari, setiap hari kita ada dalam medan peperangan. Mungkin saat ini kemenangan yang kita pahami, yang kita percaya hanya sebatas. Ketika saya sembuh, saya menang. Ketika saya berhasil dalam usaha saya, saya menang. Ketika saya mengalami hal-hal yang luar biasa di mata dunia, berarti saya menang. Tetapi kemenangan yang Tuhan janjikan, kemenangan yang Tuhan maksudkan bukan kemenangan seperti itu. Bukanlah kemenangan yang hanya sekedar. Ketika kita diberkati, kita menang. Kadangkala ketika kita diberkati, kita mendapatkan semua apa yang kita punya. Kadangkala kita mencari cara yang lain. Kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mungkin dipulihkan dari sakit kita. Kita mungkin menggunakan cara yang lain. Dan itulah, apakah itu yang disebut kemenangan? Tidak. Kemenangan yang sesungguhnya, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah kemenangan di dalam dia. Amen. Kemenangan di dalam dia. Next slide. Kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan yang kita peroleh di dalam Tuhan. Kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan adalah kehidupan yang mampu menang atas dosa. Menang atas keinginan diri sendiri dan bisa mengatasi setiap godaan dari dunia. Tidak apa-apa kita memperoleh itu semua. Memperoleh kemenangan atas sakit penyakit. Memperoleh kemenangan atas pekerjaan kita. Tetapi ingat, semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Amen. Semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan yang kita peroleh di dalam Tuhan. Kita menang atas dosa-dosa kita. Kita menang untuk bisa mengatasi godaan dari luar sana sebagai anak muda. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar mengalami kemenangan yang sesungguhnya dari Tuhan? Apakah selama ini kita sedang berjalan dalam kemenangan di dalam Tuhan? Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada satu pun yang dapat melawan kita. Mari sama-sama kita mau belajar bagaimana agar supaya kita bisa mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Bagaimana agar supaya kita mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Kita buka di dalam Yosua 1 ayat 1-2 dan Yosua 1 ayat 10 dan 11. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua binun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan itu katanya, Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan alamu, kepadamu untuk diduduki. Agar supaya kita bisa mengalami kemenangan yang daripada Tuhan, kemenangan yang sesungguhnya, hal yang pertama yaitu kita harus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Amen. Kita harus memiliki ketaatan kepada Tuhan, untuk kita bisa meraih kemenangan yang sesungguhnya. Ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa, Yosua tidak menolaknya. Kalau kita baca Yosua satu sampai yang seterusnya, tidak ada penolakan yang Yosua berikan kepada Tuhan, Yosua tidak berkata, Tuhan saya masih muda, dia tidak berkata begitu. Tuhan saya belum siap, dia tidak berkata begitu. Tetapi dia menerima tanpa bantahan apapun yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Dan dia taat melakukan perintah Tuhan. Tuhan tidak hanya memberikan perintah kepada Yosua untuk merebut tanah-kanaan, tetapi Tuhan juga memberi Yosua perintah untuk taat melakukan firman Tuhan. Amen. Kalau kita lihat di dalam Yosua satu ayat tujuh sampai delapan, Yosua satu ayat tujuh sampai sembilan, Hanya kuatkan dan tegukanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukan katalah ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan tegukanlah hatimu, Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan alamu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kunci dari kemenangan Yosua adalah taat kepada firman Tuhan. Amen. Saya percaya kunci kemenangan kita juga adalah hal yang sama, taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini datang tidak hanya kepada Yosua, firman Tuhan ini datang kepada kita semua yang ada di tempat ini. Firman Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, lakukanlah itu supaya engkau berhasil, engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Kunci kemenangan adalah taat kepada Tuhan. Kalau hari ini kita merasa bahwa kita sudah menang, pertanyaannya apakah kita sudah taat dengan firman Tuhan? Apakah selama ini kita melakukan benar-benar firman Tuhan? Apakah ketika kita datang setiap hari minggu di gereja, kita mengikuti time setiap hari kamis, setiap rabu kita doa di tempat ini, apakah kita sudah mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya? Apakah kita sudah taat melakukan firman Tuhan? Apakah kita sudah merenungkan firman itu siang dan malam? Kalau hari ini kita mengalami kegagalan, kita introspeksi diri kita. Kita lihat diri kita. Apakah kita melakukan firman Tuhan atau tidak? Kita harus pegang firman Tuhan. Kunci kemenangan adalah taat kepada firman Tuhan. Amen. Saya sangat terberkati dengan firman Tuhan ini, dan waktu saya menyusun khutbah ini saya terus bertanya Tuhan apa yang harus saya bahas. Padahal Pastor N bilang dari bulan Agustus mempersiapkan untuk hari ini, tetapi saya masih bertanya ke Tuhan, Tuhan apa yang harus saya bahas. karena ada juga intimidasi-intimidasi yang datang bilang kalau Anda masih muda, tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Saya mau belajar taat, saya mau belajar taat karena saya percaya Tuhan akan membawa saya kepada kemenangan yang selanjutnya. Dan begitu pun dengan kita, Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan yang selanjutnya kalau kita mau taat kepada Tuhan. Ada janji kemenangan yang Tuhan berikan kepada orang yang mau taat melakukan firman. Apa yang kita alami saat ini, pergumulan yang kita alami sebagai seorang anak muda, sebagai orang tua, apa yang sementara kita alami saat ini. Kita berada di dalam medan peperangan, Yosua berada dalam medan peperangan, tetapi dia memilih untuk taat kepada Tuhan. Mengapa kita tidak? Kita diberikan kekuatan untuk Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Jadi mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Yang membuat kita terus kalah dalam peperangan kita adalah ketidaktaatan kita. Ketika kita dalam kesulitan kita sedang berperang dengan keadaan kita, dengan diri kita, cenderung kita lebih suka memilih berjalan dengan kehendak kita sendiri, dibandingkan kita memilih untuk taat berjalan dalam kehendak Tuhan. Sehingga bukan kemenangan yang kita peroleh, tetapi kekalahan. Saya percaya kita semua pernah ada di posisi seperti ini. Ketika situasi semakin sulit, semakin menekan kita, cenderung buat kita untuk memilih jalan kita sendiri. Seringkali kita sering memakai logika kita, memakai pemikiran kita bahwa saya bisa Tuhan. Sehingga kita mengesampingkan kehendak Tuhan. Tetapi hari ini, ketika kita tahu kebenaran ini, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan berkata jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu sangat jelas. Artinya kita harus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemenangan yang sesungguhnya akan diberikan kepada orang yang taat kepada Tuhan. Amen. Amen. Puji Tuhan. Dan poin yang kedua, bagaimana kita bisa meraih kemenangan yang sesungguhnya. Poin yang kedua yaitu menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kita buka di dalam 1 Samuel 17, ayat 20 sampai ayat yang ke 37. 1 Samuel 17, ayat 20 sampai ayat yang ke 37. Boleh ditampilkan. Kita akan baca bersama-sama 1 Samuel 17, ayat 20 sampai ayat yang ke 37. Dalam hitungan ke 3. 1, 2, 3. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkan nyala kambing dombanya pada orang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia keperkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan sesampai di sana. Bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampilah maju pendek. Namanya Goliat orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. ketika semua orang Israel melihat sesungguhnya ia maju untuk mencemokan orang Israel, orang yang malah ngalahkan dia. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang Israel mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemo'o dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemo'okan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah Amar Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu, engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah Eliab daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, dan berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencomo barisan daripada ala yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Itu karena, kata Saul kepada Daud, Pergilah Tuhan menyertai engkau. Kalau bukan Daud percaya kepada Tuhan, dia tidak akan melangkah. Kalau dia tidak menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, dia tidak akan melangkah. Kita sudah baca ayat-ayat ini bagaimana Daud, banyak sekali orang yang membuat dia ragu. Bahkan mengucilkan dia. Bahkan kakak-kakaknya marah kepada Daud. Mengapa dia harus melawan orang Filistin itu? Mereka kurang yakin bahwa Daud bisa mengalahkan orang Filistin itu. Kalau bukan kepercayaan Daud kepada Tuhan, Daud tidak akan melangkah. Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Daud berperang melawan Goliat, Daud melihat situasi yang ada di saat semua orang gemetar memikirkan cara untuk melawan orang Filistin. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi Daud sang pengembalan domba. Mengapa? Karena Daud tidak lupa untuk melihat Tuhan yang siap untuk menolongnya. Daud melihat situasi. Dia melihat Goliat yang besar. Tetapi dia juga tidak lupa untuk melihat bahwa dia punya Tuhan yang besar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Siapakah Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Sebesar apapun pergumulan kita. Mari kita mau melihat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Dibutuhkan keberanian untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi itu. Dibutuhkan kepercayaan yang penuh untuk Daud percaya kepada Tuhan. Dibutuhkan keberanian untuk Daud percaya kepada Tuhan. Bisakah kita seperti Daud dalam situasi musuh-musuh ada di depan, musuh sudah ada di depan kita. Musuh yang sangat besar. Tetapi dia masih dengan antusias, dengan kepercayaannya kepada Tuhan, dengan imannya kepada Tuhan. Dia berkata bahwa dia bisa mengalahkan itu. Karena dia punya Tuhan. Mari kita mau melihat bahwa kita punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak sekali orang yang membuat kita ragu. Mungkin kita diintimidasi oleh teman-teman kita, oleh keluarga kita, oleh orang-orang sekitar kita, mengatakan bahwa pergumpulanmu terlalu berat, engkau tidak bisa melewati itu. Masalah yang engkau hadapi terlalu berat, engkau tidak bisa melewati itu. Tetapi mari kita mau lihat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita, yang akan memberikan kita kemenangan. Ketika Daud ingin melawan Goliat, tidak ada sedikitpun keraguan yang ditunjukkan oleh Daud. Walaupun orang-orang di sekitarnya berusaha untuk membuat dia ragu karena kepercayaannya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Di situ ketika Saul mengetahui bahwa Daud ingin melawan Goliat. Ada kata-kata yang Saul ucapkan kepada Goliat yang membuat dia seharusnya ragu. Kalau kita di posisi ini saya percaya Tuhan akan ragu untuk melawan ini. Tetapi Daud dengan kokonya, dengan kepercayaannya kepada Tuhan, dengan penuh keberanian, dia bilang bahwa dia akan mengalahkan orang Filistin itu. dia akan melawan Goliat itu. Kalau bukan Tuhan yang besar, kalau bukan dia percaya kepada Tuhan yang besar, mungkin dia tidak akan berkata seperti ini. Dalam situasi apapun kita, mari kita mau untuk percaya kepada Tuhan. Kita mau menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Lakukanlah seperti yang Daud lakukan. Kita boleh melihat situasi, tetapi kita jangan lupa untuk melihat, bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang akan menolong kehidupan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang kita. Haleluya. Saya percaya, situasi sesulit apapun dalam kehidupan kita, ketika kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang akan senantiasa menolong kehidupan kita. Tuhan yang akan senantiasa memberikan kita kemenangan. Tuhan yang akan senantiasa mengangkat kita. Amen. Percayalah kepada Tuhan. 1 Yohanes 4, ayat 4 berkata, Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amen. Jadi roh yang ada di dalam diri kita, yang diberikan oleh Tuhan, itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud memiliki roh yang berasal daripada Tuhan. Dia tahu bahwa roh yang Tuhan taruh dalam dirinya, lebih besar. Mari kita mau katakan pada diri kita, bahwa roh yang ada dalam diri saya, lebih besar dari roh yang ada di dunia. Puasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian, hidup dalam diri kita. Musuh tidak akan melawan kita begitu keras, jika dia tahu Tuhan memiliki sesuatu yang dasyat dalam diri kita, karena dia tahu dia akan kalah. Musuh tidak akan melawan kita begitu keras, karena kita punya Tuhan yang besar. Dia tahu dia akan kalah. Jika saat ini kita mengalami tantangan, ada rasa-raksa besar yang dalam kehidupan kita, yang menjadi musuh kita, jangan putus asa, jangan menyerah, taruhlah kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Tuhan memiliki sesuatu yang besar buat kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita kepada level yang baru. Ketika kita mengalami satu tantangan yang besar, mengalami musuh yang besar, percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita kepada level yang baru. Kapasitas kita sedang ditarik. Saya ketika saya ada di tempat ini, dari masih kecil, dari masih SMP, sampai saat ini, sungguh saya tidak menyangka kalau saya bisa berdiri di sini, dan saya diproses dengan banyak hal, dan sangat menyakitkan, saya kenyatu di sini, sangat menyakitkan, tetapi saya berusaha untuk, saya mau bertahan dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Saya mau menaruh kepercayaan saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saya, yang saya tanamkan dalam diri saya, apapun yang saya alami, saya percaya Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang besar dalam kehidupan saya. Dan saya percaya Tuhan pun taruh itu kepada pemimpin-pemimpin saya, kepada Kak N, kepada Kak Glenn, sehingga saya bisa ada di tempat ini. Kalau saya mundur, kalau saya menyerah dengan proses yang Tuhan izinkan saya alami, mungkin saya tidak ada di tempat ini. Mungkin saya tidak akan tahu kapasitas saya. Kalau saya waktu tinggal di perkampungan, sangat... tinggal di village, tidak berani untuk berdiri di muka begini. Jadi, saya orang yang pemalu, bahkan mau lihat orang takut. dan saya waktu saya join di komsel, kakak rohani saya adalah Kak Justin dan Kak Mavie. Dan waktu itu rumah di kampus, ketika Kak Mavie dan Kak Justin datang di rumah itu untuk komsel, saya masuk di kamar. saya kunci. Waktu itu Pastor Mek, toki-toki, sel, 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 sel. Aduh, kita berdiam di dalam. Sampai selesai komsel, kita tidak keluar kamar. Karena kita malu. Kalaupun kita keluar kamar, kita tidak sharing. Setiap orang, berputar begini, sel sama sharing apa? Kita cuma berdiam. Tanpa kata. Memang malu untuk bicara, malu untuk mengekspresikan apa yang saya alami. Tetapi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memproses saya dengan cara yang luar biasa. Dan, kalau Bapak Ibu tahu, orang tua saya pun tidak tahu kalau saya seperti ini. Karena ada latar belakang yang berbeda. Tetapi, saya bersyukur karena Tuhan tidak pernah melihat latar belakang saya. Dan Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Jujur kalau mau berdiri di depan sini masih, tapi saya percaya bahwa roh yang ada pada saya lebih besar. Dan roh yang ada di dunia ini, sehingga saya penuh keberanian, saya berdiri di tempat ini, saya percaya bahwa Tuhan yang akan menolong saya. Tuhan yang akan menyertai saya. Ketika Tuhan sudah memilih saya untuk ada di tempat ini, Tuhan juga yang akan menyertai saya sampai selama-lamanya. Begitupun dengan teman-teman yang ada di tempat ini, anak-anak muda yang ada. Dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Ketika Bapak Ibu teman-teman ada di tempat ini, percayalah bahwa Tuhan punya sesuatu yang besar. Tuhan sedang menarik kapasitas kita untuk membawa kita kepada level yang selanjutnya. Amen. Tuhan menggunakan lawan yang besar untuk membawa Daud ke tahta. Membawa Daud pada level yang lebih tinggi. Tidak ada yang menyangka bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar, dan tidak ada yang menyangka bahwa Daud bisa menjadi raja. Yang membawa Daud ke tahtanya adalah Goliat. Kalau Daud tidak melawan Goliat, mungkin Daud tidak akan menjadi raja. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Saul sempat cemburu kepada Daud, karena Daud mengalahkan orang Filistin itu. Jadi tantangan yang kita alami, kesulitan yang besar yang kita alami, percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita kepada level yang lebih tinggi. Tuhan sedang membawa kita kepada level yang lebih tinggi. Yang ketiga, bagaimana agar supaya kita bisa meraih kemenangan yang sesungguhnya, yaitu kita memiliki roh yang kuat. Katakan samping kiri kananmu memiliki roh yang kuat. Ephesus 6 ayat 10 sampai 12, Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mengapa kita harus memiliki roh yang kuat? Karena yang kita lawan bukan secara fisik. Musuh kita bukan secara fisik, tetapi secara roh. Mari kita memiliki roh yang kuat. Jangan kita lengah. Jangan kita dipermainkan oleh iblis, sehingga kita tidak bisa memperoleh kemenangan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini, kita sedang diintimidasi oleh dosa masa lalu kita, oleh setiap kesalahan yang kita lakukan, bangkit. Miliki roh yang kuat. Jangan sampai kita didakwa terus oleh iblis. Bagaimana caranya agar supaya kita bisa memiliki roh yang kuat? Salah satu cara yaitu kita harus tetap berdoa. Amen. Kita harus tetap berdoa. Katakan samping kiri kananmu, tetap berdoa. Kita harus tetap berdoa. Jangan pernah tinggalkan waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa memperoleh roh yang kuat di luar sana. Kalau sebagai anak muda, kalau tolong memperkuat orang per roh, jangan pergi di pub. Malah roh yang ada di pub itu ya akan memperkuat orang. Jangan pergi di tempat-tempat perkumpulan yang tidak bahas. Jangan melakukan free sex. Jangan merokok. Kalau kita mau mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Jangan kita tinggal diam. Kalau kita boleh membuka mata kita, kita melihat di luar sana. Banyak orang yang mereka mencari kesenangan di luar. Mereka berpikir bahwa mereka akan merasa kuat ketika mereka ada di luar sana. Mereka berpikir bahwa ketika mereka ada di luar sana, roh mereka akan kuat. Tetapi mereka salah. Justru roh kita akan semakin kuat ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Amen. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi mari kita mau terus berdoa. Terus berdoa. Kita harus sadari bahwa peperangan kita bukan secara fisik. Tetapi peperangan kita melawan penghulu-penghulu di udara. Mari kita mau meraih kemenangan yang sesungguhnya yang berasal daripada Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau taat melakukan firman Tuhan. Kita mau menaruh kepercayaan kita yang penuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga kita mau memiliki roh yang kuat. Amen. Amen anak muda. Amen. Katakan kemenangan menjadi milik saya. Dengan kuat. Kemenangan menjadi milik saya. Puji Tuhan. Dan saya percaya biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk kita menjalani kehidupan kita selanjutnya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari kita mau terus melekat kepada Tuhan. Kita mau terus berserah kepada Tuhan. Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Ada satu ayat yang saya baca. Yang berkata bahwa pertempuran yang sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang pertempuran itu. Jadi ketika kita bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Amen. Terima kasih. 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 Terima kasih.